Hai guys kembali lagi bersama gua si Rizal gaming kali ini kita akan bermain game Mr.Crab 2 seperti yang kalian lihat teman-teman di belakang ini kita akan menggunakan karakter si pombo dengan satu tujuan kita akan dipanggil oleh MasterCrab di jam hari libur guys dan keseruan apa yang akan kita dapatkan dan ingat ya ini gamenya masih game horror teman-teman bukan game enjoy di dalam game Spongebob ini jadi langsung saja kita masuk dalam video gamenya waduh saya udah deg-degan nih my name is SpongeBob the Krusty Krab is my favorite place but why did Mr. Krabs call me here in the weekend Patrick hasn't picked up his phone for a whole week I will ask Mr. Krabs if he know where Patrick is I haven't heard anything of Squidward he probably draw pictures will need to go to visit him Nah seperti yang kalian dengar teman-teman kita ini dipanggil oleh Mr. Krabs di hari libur ya nggak tahu si tujuannya apa apakah kita akan mendapatkan sebuah lemburan atau mungkin kerja tambahan I don't know dan sekarang kita bisa lihat ya di samping kanan aku ini ada teks get into the Krusty Krab dan berarti kita akan masuk terlebih dahulu ya teman-teman kita masuk who are you waduh saya diapakan oleh Mr. Krabs waduh guys aku ada di dalam ruangan entah ini ruangan apa yang jelas sepertinya ini tempat si Mr. Krabs punya ya aku mendengar ada suara yang help 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 gitu tapi itu tidak asing ya di telinga aku apakah itu si Patrick I don't know eh iya si Patrick sepertinya Patrick iya sebentar Patrick kamu dimana Patrick kita akan coba untuk menjemput si Patrick guys apa yang sebenernya terjadi kepada si Patrick ini tempat apa ya by the way wah siapa ini ada yang meninggai tikus tikus tapi dia mempunyai sayap oh my god apakah tikusnya sudah berevolusi I don't know oke teman-teman kayaknya suaranya itu berasal dari sebelah kiri saya ya dan kita akan coba untuk pergi ke sebelah kiri ya dari sini kan kalau nggak salah suaranya saya mendengarnya oh oh Mr. Krabsnya banyak ada 1 2 3 4 dan 5 ada 6 ada 6 oh oh salah satu dari robot tersebut dia menengok ke arah kita teman-teman dan dia bergerak ya jangan-jangan dia akan mencoba untuk menguasai Gini Bottom hello Mr. Krabs are you there oh ini sepertinya mesin saja sih bukan Mr. Krabsnya ya aman teman-teman oke kita lanjut ke video selanjutnya tempat apa ini ada kasur ada rumput-rumputan teman-teman aku bener-bener ada suara langkah dari arah sebelah kanan aku aduh ngeri ya ini tempat apa teman-teman kita buka oh nggak bisa berarti ini pintu keluarnya dan ternyata saya itu balik lagi ke tempat pertama kali kita sepahun ya aduh parah Rizal Monday 1 April let's go wah weh itu bisa-bisanya kok ada krustik ada Mr. Krabs lewat oh my god apa yang terjadi dan ini ada remote kita gunakan untuk apa ya wah cukup bagus nih kita gunakan untuk remote ini kah hello ya nggak bisa teman-teman berarti kita akan coba untuk membuka suatu pintu menggunakan remote ini oke deh kayaknya kita waktunya untuk menjemput si Patrick dia sedang meminta tolong teman-teman kasihan sih kalau udah kelamaan banget kalau kita nggak tolong-tolong takutnya dia udah meninggoy oke kita kesini ini tempat apa ya macam bangunan oh ini dia hello Patrick sebentar aduh aduh oke Patrick sebentar ternyata si Tuan Krab ini akan membayar seribu dolar untuk yang bisa membunuh si Plankton dan saatnya kita ini akan mencoba untuk mencari Mr. Krab itu siapa itu weh sebentar guys kok aku salah fokus ya ini siapa nih dia sedang berlari-lari hello brother weh kamu kemana wah oh ini ceritanya tuh begini bottom ini kebakaran teman-teman si Mr. Krab ini berulah ya teman-teman karena dia tidak mau disaingi oleh si Plankton kita harus mencari Mr. Krab yang bisa kalian lihat teman-teman di kanan aku ya ada Mr. Krab tuh ini tempat siapa ini by the way kita coba masuk bisa nggak nggak bisa wadidaw wadidaw kita coba untuk lihat-lihat terlebih dahulu keliling-keliling ya teman-teman siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk lainnya karena ini sangat luas sekali dan saya tidak tahu harus pergi kemana ini ada seseorang nih di penjara hello hai kenapa kamu dikurung sendirian sedangkan orang-orang lain tidak dikurung apa yang terjadi dan ngomong-ngomong ini namanya siapa eh sebentar ada internet wow kita mendapatkan senjata apakah senjata ini bisa kita gunakan untuk membunuh Plankton atau Mr. Krab I don't know dan itu mobil gua hei pak ikut dong pak ikut dong ya bapaknya nggak bisa berhenti itu teman-teman kita fokus ya dan itu dia kayaknya deh Mr. Krab apakah itu benar ya kan tujuan kita itu untuk mencari Mr. Krab dan Mr. Krab itu ada di depan kita oh iya gimana ya kabar si Squidward apakah dia baik-baik saja karena yang kata kalau kita lihat ya bikini patung benar-benar hancur ya tidak tidak tersisa apapun dan ini rumah Patrick dan Patrick itu sedang di penjara ya wah ini dia waduh hai hai Squidward Squidward apakah kamu baik-baik saja guys sepertinya si Squidward sudah tidak bernafas sepertinya dia sudah meninggoy aduh kasihan banget yaudah teman-teman kita akan cari Mr. Krab tapi kali ini kayaknya bukan Mr. Krab deh ini si robotnya kan ya si Mr. Krabnya itu kan masih berbentuk manusia eh bukan manusia binatang ya dan kali ini kita bertemu dengan robotnya apakah kita tembak oh enggak 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 coba kita akan masuk ke dalam sini oh bukan teman-teman belum bisa kita harus menghampiri dia ya hello oh enggak enggak bisa enggak bisa berarti bukan di sini ya si Mr. Krab itu oh ini dia hey Mr. Krab what are you doing hehehe 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 klon of plankton membeli 1000 dolar dari aku dan aku membunuh klonnya aku benar-benar tidak ingin melakukannya tapi aku tidak tahu kenapa aku melakukannya dan sekarang plankton itu mulai mencari aku dia membuat robot dan mempunyai Krab dia juga membunuh dan melakukan hal yang teruk kepada semua orang aku pikir kamu sudah mengerti itu sebentar kita harus membunuh semuanya loh loh kenapa keluar tiba-tiba apakah kita sudah selesai membunuh si Mr. Krabnya sebentar ini kayaknya ada sedikit pemasalahan sih guys aduh enggak ngerti lagi deh yaudah deh bedanya teman-teman ya jadi buat semuanya ini gamenya absurd banget enggak jelas gua enggak mendapatkan ending sama sekali enggak ngerti harus bagaimana jadi mohon maaf teman-teman ya kita akan lanjutkan di next episode sampai ketemu di Rizal Gaming bye-bye